Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya telur anak desa jangan lupa tinggalkan subscribe jika video ini bermanfaat langsung aja tinggalkan subscribe pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan cara dan cara merawat bunga seruni ya atau kerisan agar tidak terjadi seperti ini seperti ini ini saya sengaja kasih contoh buat dulur-dulur semua sengaja saya seperti gini agar tahu biasanya akan pasti mengalami seperti ini itu pasti ada jadi saya akan membagikan cara bagaimana cara mengatasinya yang seperti ini dan juga cara memperbanyaknya untuk mungkin bagi dulur semua ada yang mau budidaya ini nanti caranya seperti ini rahasia sebenarnya tapi saya enggak ada rahasia-rahasia lor bingung langsung aja bisa komentar lor ya langsung aja kembali ke topik lor ya ini kok bisa kayak gini ini caranya mengatasinya gimana kalau seperti ini ya ini saya lihat oke kalau sudah kayak seperti ini ini otomatis mati lor ya ini penyebabnya apa apakah karena jamur apakah karena penyakit atau karena busuk batang yang pertama oke ini poin yang pertama yang terpenting lor ya setelah bunga seruni ini berbunga ya seperti ini seandainya sudah pekar lor ya kita harus wajib memotongnya seperti ini lor contoh wajib kita potong seperti ini dan kalau tidak terpotong nanti maka akan seperti ini lor ya nah seperti ini ini tidak saya potong dan nanti akan busuknya itu akan merambah ke bawah dan akhirnya terjadi pembusukan itu salah satu faktor dari pembusukannya dan yang kedua poin yang kedua yaitu jangan terkena air hujan jadi gimana harus taruh di tempat yang tidak terkena air hujan bunga seruni ini adalah bunga yang suka terik matahari jadi yang suka terik matahari tidak suka tempat terdu jadi kalau bunga seruni ini diletakkan di tempat yang terdu atau tidak terkena terik matahari maka tidak akan berbunga ia memang berbunga tapi panjang gitu ya sampai setengah meter baru bisa baru mulai berbunga jadi jadi intinya itu bunga seperti ini tidak suka air hujan dan suka dengan panas ya suka dengan panas tapi jangan terkena air hujan ya seperti itu ya jadinya seperti ini nur ya kalau terkena air hujan ya jadi poin pertama jangan terkena air hujan setelah berbunga nah ini kan habis berbunga tidak saya potong maka poin pertama penting jangan letakkan di air hujan setelah itu kita potong setelah berbunga itu menjegah terjadi membusukan ya oke ini contohnya ini contohnya ini mas sengaja saya patah seperti ini saya contohkan ini Alhamdulillah tidak terkena air hujan ya ini pemumpukannya kurang jadi bunganya itu tidak sampai busuk tidak sampai terjadi pembusukan ini juga tidak sampai terjadi pembusukan nanti kalau ada ulatnya atau mungkin semacam semut-semut itu bisa kalian semprot dengan insektisida bahan insektisida merek apapun itu yang penting insektisida yang penting racun seperti itu jadi ini kalau nanti bunganya sudah layu wajib kita potong ya semisal kayak gini lho ya nah ini sudah layu wajib kita potong seperti ini lho wajib kita potong seperti itu jangan eman-eman lho ya jangan eman-eman nanti kalau eman-eman bunganya sudah layu nanti akhirnya mati semua lho ya jadi seperti itu oke nah dan ini sudah saya potong tapi kok tetap busuk lho ya ini penyebabnya ini itu adalah tempatnya kena hujan lho ya berarti bunganya terkena air hujan dan akhirnya menjadi busuk jadi usahakan seruni tidak suka pada air hujan lho ya kalau tanahnya kering ya kita siram aja lho jangan dihujankan nanti akan busuk terjadi membusukan seperti ini lho jadi itu poin terpenting lho ya dan sekarang melanjutkan ke topik berikutnya yaitu tentang memperbanyaknya gimana cara memperbanyaknya oke saya contohkan ini saya ambil ini saya ambil lho oke dan selanjutnya untuk cara memperbanyaknya cukup mudah dan serhana ya jadi seperti ini kalian tidak usah menunggu akarnya keluar atau menunggu anakannya keluar tidak usah lho ya jadi seperti ini contoh oke saya cabut aja nah ini saya langsung aja dipotong lho kita potong jadi seperti ini kita bersihkan dulu jadi seperti ini lho ya kalau ada akarnya ya lebih bagus kalau tidak ada akarnya tidak apa-apa lho saya ambil semua ini jadi ini lho daunnya ini dihilangkan dulu ya nanti panjangnya disamakan biar tumbuhnya merata dan hasilnya itu panennya juga bersama kalau mau budidaya bunga seruni oke kalau seperti ini ya langsung aja kita potong sama agar panjangnya itu sama ya kita potong seperti ini kan ini tidak ada akarnya ini jangan ditancapkan langsung ke tanah maka akan terjadi pembusukan lho ya untuk mencegah pembusukan kita siapkan ini air campuran fungisida ya terserah merek apapun itu yang penting fungisida banyak mereknya puluhan lho mereknya puluhan kita aduk dulu kita rendam lho kita rendam sekitar 1-2 menit 5 menit 5 menit aja lho biar meresap seperti itu setelah terdiam selama 5 menit kalian siapkan media tanamnya ini sudah saya siapkan media tanahnya ini tanah dicampur popok organik dan juga sekam ya itu gak apa-apa terserah lah ya popok organik yang penting yang anda ya telek pedus gak apa-apa lho jadi seperti itu jadi kalau sudah disediakan seperti ini langsung aja yang tadi yang kita rendam selama 5 menit kita tancapkan aja lho kita tancapkan nah seperti ini ya lho jangan terlalu jangan terlalu mendalam nah ikut kira-kira setengah 1,5 cm sampai 2 cm kita tancapkan oke kita tancapkan ya lho setelah kita tancapkan seperti ini langsung aja kita siram nanti jadi nanti kita siram setelah kita siram taruh di tempat yang teduh ya kalau seruni itu memang suka panas kalau sudah akarnya keluar biar cepat berbunga kalau belum berkeluar akarnya maksudnya itu akarnya belum keluar gak suka panas lho kalau dipanaskannya layu akan mati jadi ini ditaruh di tempat yang teduh atau di bawah paranet ya ditaruh di tempat di bawah paranet lalu kurang lebih 2 mingguan insyaallah akarnya mulai keluar memang agak stress sedikit agak layu nanti kalau hijau berarti tanda-tandanya akar mulai keluar dan pot bisa dipindahkan atau bisa dipercantik lagi potnya ya pot beli-beli yang putih yang apa terserah ya jadi seperti itu ya begitu itu saja dari video kali ini lor ya jadi semisal saya contohkan lagi lor saya contohkan lagi semisal ada panjang yang kayak gini lor ya maksudnya batangnya panjang langsung aja kita potong kita potong seperti ini contoh ini kita rendam di bubuk fungsi dan langsung kita tancapkan ke tanah otomatis akarnya keluar lor ya jadi 95% lor ya 95% berakarnya keluar atau berhasil jadi seperti itu lor ya jadi mungkin itu saja dari video kali ini jika lo kurang kurang jelas lor kurang jelas langsung bisa ditanyakan di kolom komentar yang di bawah ini kalau bermanfaat video ini langsung aja tinggalkan subscribe-nya tinggalkan subscribe subscribe gratis lor masuk kapoten subscribe lor ya ini ilmu lor ilmu gratis kalian tinggal aja subscribe lor ya seperti itu jadi untuk membudidayakan itu sangat mudah dan gampang sekali jadi sekian dari video saya mohon maaf bila ada tatah kata-kata saya yang kurang baik di hati saudara-saudara semua mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kalam wabillahi taufiq wa'l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati